Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme yaitu Realme 5i jika ternyata di casing belakangnya sudah tidak ada stiker dan handphone dalam posisi lupa kunci layar seperti ini bagaimana cara mengecek serinya kita bisa memanfaatkan menu panggilan darurat di pojok kiri bawah layar kuncinya kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke engineer mode masuk lagi ke bagian software version dan ini ada modelnya RMX2030 atau Realme 5i dan handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layar seperti ini sudah kita acak kunci layarnya ternyata tetap tidak ketemu maka kita akan coba untuk menghilangkan kunci layarnya dengan cara melakukan hard reset via recovery mode tidak perlu menggunakan komputer langsung aja kita matikan handphonenya tekan tombol power geser ke bawah untuk mematikan dan selanjutnya kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan juga tombol powernya secara bersamaan oke langsung aja kita tekan tombol volume bawah dan tombol powernya kalau sudah muncul logo Realme di layarnya dengan cepat kita lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume bawah sampai masuk ke menu recovery mode kalau sudah di tampilan recovery mode dengan cepat kita lepaskan tombol volume bawahnya lalu kita pilih menu English kemudian di dalamnya ada beberapa menu kita pilih menu web data dan disini kita diminta untuk memasukkan verifikasi kode bukan verifikasi kunci layar oke langsung aja kita masukkan verifikasi kode yang muncul kebetulan disini muncul 7905 padahal kodenya bisa berapapun ya tinggal kita ikuti saja verifikasi kode yang muncul di halaman web data ini kemudian disini ada dua opsi web data dan format data kita bisa pilih salah satu jika kita memilih web data maka kita bisa menghilangkan kunci layarnya tanpa menghapus aplikasi yang ada di handphone ini namun untuk pesan foto video catatan kontak semuanya akan hilang jadi untuk yang web data aplikasinya tidak terhapus namun untuk foto video tetap saja terhapus kontak juga hilang jadi kita perjelas lagi mau opsi web data ataupun format data untuk menghapus kunci layarnya tetap saja kontak pesan foto video catatan akan hilang jadi seperti itu keterangannya perbedaannya adalah jika kita menggunakan web data maka aplikasi tidak akan hilang disini kita akan pilih format data aja biar handphone ini betul-betul bersih jadi kembali seperti semula untuk memorinya juga kembali lega oke kita tunggu sebentar sudah kita pilih format data do not perform any order operation kita tunggu sebentar sampai proses wiping datanya selesai mungkin ini datanya penuh ya jadi proses wipingnya juga lama setelah selesai proses wipingnya ada keterangan wiped successfully bisa kita pilih ok maka handphone akan otomatis restart tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini tidak memakan waktu yang lama jadi hanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit saja jadi kembali ke keterangan tadi ada dua opsi untuk proses wipe datanya yaitu wipe data biasa dan format data keduanya sama-sama menghilangkan semua data yang ada pada internal memory perbedaannya adalah jika kita menggunakan menu web data maka aplikasi yang terinstall tidak akan hilang namun untuk datanya sama saja tetap hilang data aplikasi hilang kontak hilang catatan hilang kemudian SMS pesan masuk dan juga log panggilan kemudian untuk foto video hilang semua oke ini dia untuk loadingnya sudah selesai sampai di halaman pilih bahasa sebetulnya disini kita tidak memerlukan proses setup karena bisa kita Bypass sampai ke tampilan menu tanpa harus melakukan setup terlebih dahulu untuk sekaligus Bypass akun Google nya jika kita perhatikan di pojok kiri atas handphone ini ada logo gembok yang menandakan handphone ini terkunci akun Google atau FRP maka untuk mem Bypass FRP nya dan juga Bypass setup nya bisa kita gunakan trik lama melalui halaman pilih bahasa kemudian di pojok kiri bawah ada menu emergency call kita bisa manfaatkan menu emergency call ini untuk Bypass masuk ke tampilan menu dengan cara dial ke bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak maka secara ajaib handphone akan langsung masuk ke tampilan menu tanpa harus melakukan setup terlebih dahulu dan otomatis akun Google jika lupa akan langsung terbypass namun settingan ini defaultnya adalah bahasa Inggris untuk merubah bahasanya silahkan melalui menu setting atau pengaturan kemudian cari di bagian bahasa dan wilayah dan selanjutnya tinggal rubah bahasa dan wilayahnya ke Indonesia jadi seperti itu ya sangat mudah sekali untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada Realme 5i dengan versi Android 10 dan versi UI Realme nya 1.0 tanpa menggunakan komputer cukup dengan recovery mode saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya di channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota